Pendekar Blon Cari Jodoh Jilid 26 Musuh Dalam Selimut Ko Chai Seng sudah dapat menduga bahwa putra residen Taigoan itu tentu mau bekerja kepada pemerintah Cheng Sebagai seorang yang sudah banyak makan asam, garam dalam pergaulan, dengan cepat Ko Chai Seng sudah dapat menilai watak dan hati orang Dia tahu bahwa Esou Kian Hin itu seorang pemuda yang tak punya pendirian Seorang putra residen yang biasa bermanja dalam kesenangan Ya, Gok Jiki, katanya menjawab pertanyaan Esou Kian Hin, tahukah Kong Chu apa arti Gok Jiki itu? Harap Tai Jin suka menjelaskan Gok Jiki artinya siasat menyiksa diri Dalam peperangan sering dilakukan siasat semacam itu Yalah seorang harus dilukai anggota tubuhnya agar kembali ke dalam induk pasukannya Atau kalau dia musuh, agar dia menyeberang ikut pada musuhnya Dengan begitu pihak yang menerima orang itu tentu akan percaya kalau orang itu benar dua mau menyerah dan tak luk Padahal dia tetap setia kepada pihaknya sendiri Di dalam pasukan musuh dia akan menjadi musuh dalam selimut untuk menghancurkan musuh dari dalam Ko Chai Seng memberi penjelasan Nol, ya, aku tahu sekarang Maksud Tai Jin, aku akan menyandang luka dua dan kembali ke dalam kota Tai Goan lagi Kong Chu sungguh cerdas sekali, seru Ko Chai Seng memuji Memang begitulah yang kumaksudkan Nanti dalam kota Tai Goan, Kong Chu boleh mengadakan gerakan Membentuk kawan dua untuk merintangi pekerjaan anak buah Hon Bun Leong Memata-matai dan menghasut rakyat supaya memberontak terhadap Hon Bun Leong Sanggupkah Kong Chu melakukan tugas itu? Tetapi esoklan hin kerutkan dahi Jangan khawatir, Kong Chu, cepat Ko Chai Seng menyanggapi Cukuplah kalau Kong Chu membuat luka Ringan Dan Kong Chu boleh membawa beberapa anak buah Kong Chu yang setia kepada Kong Chu Untuk pura dua meloloskan diri dari tawanan di sini Nanti kami pun pura dua akan melakukan pengejaran kepada Kong Chu Baik, jika begitu, kata esoklan hin, kapan dilaksanakan? Malam nanti Setelah mencapai persetujuan maka Ko Chai Seng lalu membawa esoklan hin keluar Sebelum meninggalkan tempat itu, Panglima Besar Torgon memberi pesan Kong Chu, apabila Kong Chu benar dua dapat menyerahkan Hon Bun Leong dan kota Tai Goan Kong Chu akan kuangkat sebagai residen kota itu Esoklan hin mengaturkan terima kasih Lihatlah Kong Chu, betapa besar perhatian Panglima kepadamu Dia adalah Panglima Besar yang menguasai seluruh pasukan Ceng dan menjadi wali seri baginda Raja Ceng yang masih kecil Kalau engkau mendapat kepercayaannya, tentu kelak engkau dapat mencapai pangkat yang lebih tinggi bagi Percayalah Kong Chu, bahwa tak mungkin kerajaan Beng menang melawan pasukan Ceng Dan jelas bahwa yang akan menguasai tanah kita ini adalah kerajaan Ceng Kalau sekarang kau tak berusaha mencari kedudukan, kelak kalau negara sudah aman, tentu sukar memperoleh kesempatan sebagus itu lagi Kata Ko Chai Seng di tengah perjalanan Malam itu Esoklan hin mengumpulkan anak buahnya untuk berunding Daripada menjadi tawanan toh juga tentu akan dihukum mati Lebih baik kita nekat meloloskan diri, kata Esoklan hin dengan garang Tetapi Kong Chu, kata salah seorang pemuda, kita tak mempunyai senjata Bagaimana mungkin kita dapat melawan apabila mereka melakukan pengejaran? Yang penting aku hendak minta kesediaan saudara dua dulu Apakah saudara dua berani menghadapi bahaya dan menanggung segala risiko apabila kita meloloskan diri? Tanya Esoklan hin Tentu, seru beberapa pemuda, kita berani masuk menjadi anak buah pasukan itu Tak lain karena hendak mempertahankan kota kita dari serangan musuh Dan kita tahu bahwa resiko seorang prajurit itu kalau tak menang tentu kalah Kalau tak hidup tentu mati Bagus, seru Esoklan hin Sekarang mari kita atur siasat Aku akan pura dua pingsan dan kalian harus berteriak-teriak memanggil penjaga Begitu penjaga masuk, ringkus dan lucutilah mereka Kemudian kita menyerbu ke gudang senjata dan terus meloloskan diri Pemuda dua itu masih meragu tetapi segera Esoklan hin menjerit Aduh, perutku dia terus rubuh Pemuda dua itu terkejut Ada yang berteriak memanggil penjaga Dua orang penjaga bersenjata pedang masuk Tetapi pada saat itu juga, kedua penjaga itu dapat dihantam rubuh dan diringkus Setelah melucuti senjata, Esoklan hin menuju ke sebuah ruangan Dengan menyaru sebagai penjaga tadi, dia seorang diri menghampiri rumah itu Kenapa tegur penjaga rumah yang bukan lain merupakan gudang penyimpan senjaga pasukan Cheng? Ada perintah dari Chiang Kun, kata Esoklan hin, nih, terimalah titik duk sekali pukul penjaga itu pun rubuh Esoklan hin memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membuka gudang senjata itu dan mengambil senjata Mari kita lobos dari pintu belakang, kata Esoklan haut Kebetulan penjagaan di belakang tidak begitu kuat Hanya ada dua orang penjaga yang sedang ngantuk Keduanya dengan mudah dapat dihantam pingsan Sebenarnya hal itu memang sudah diatur oleh Ko Chai Sengu untuk memudahkan jalan lari bagi Esoklan hin Tetapi jangan sampai kentara Setelah lolos dari markas, malam itu Esoklan hin terus melanjutkan perjalanan kembali ke kota Taigoan Tetapi sepasukan tentara Cheng mengejarnya Kita tempur saja mereka, kata Sang Tian hin Pertempuran segera terjadi Entah bagaimana tampaknya prajurit dua Cheng itu lamas dan banyak yang menderita luka, bahkan ada yang mati Tetapi pihak anak buah Esoklan hin juga banyak terluka dan ada yang mati juga Dalam pertempuran teru itu tiba dua, bahwa Esoklan hin ditikam seorang prajurit Cheng dari belakang Esoklan hin menjerit kesakitan tetapi pada saat itu telinganya mendengar suara seperti yang nyamuk Maaf, Kongcu, lekas sabit aku dengan pedang titik Esoklan hin terkejut Cepat ia menyabat prajurit itu Prajurit itu pun menjerit kesakitan dan terus melarikan diri Dengan semangat yang menyala-nyala akhirnya dapatlah anak buah Esoklan hin memukul mundur pasukan Cheng yang mengejar mereka Dengan membawa luka dan korban, pasukan Cheng itu pun terpaksa mundur Keesokan harinya gemparlah kota Taigoan ketika menyambut kedatangan Esoklan hin dengan sisa anak buahnya Penduduk mengeluh-eluh mereka sebagai pahlawan Pada malam harinya, Esoklan hin diterima dalam sebuah perjamuan oleh Honggun Leong Atas permintaan Honggun Leong, Esoklan hin menceritakan pengalamannya selama ditangkap Mereka memperlakukan kami dengan ramah tamah dan baik sekali Kata putra residen itu, kemudian mereka membujuk kami supaya mau bekerja kepada kerajaan Cheng dengan janji akan mendapat pangkat dan anugerah Untuk siasat, kami pura dua menerima Pada malam itu ketika penjagaan lengah, kami segera berontak Membunuh penjaga dan membuka gudang senjata lalu melarikan diri Mereka mengejar Kami pun melawan dan berhasil memukul mundur musuh Dalam pertempuran itu memang banyak saudara dua kita yang gugur dan terluka termasuk aku Titik Demikian Esoklan hin mengakhiri keterangannya Karena bahu kiri pemuda itu memang terluka dan dibalut dengan kain putih Semua orang pun percaya akan keterangannya Han Bun Leong mengaturkan secawan arak untuk menghormati keberanian Esoklan hin Kota Tai Goan masih dikepung musuh Musuh hanya mengepung dan tak melakukan serangan Malam itu Han Bun Leong masih duduk seorang diri sebagaimana kebiasaannya setiap malam Tiap malam dia tidur sampai jauh malam Karena dia selalu keliling mengadakan inspeksi pada pos dua penjagaan kota Setelah kembali ke markas, ia masih memikirkan rencana dua lain Dari soal pertahanan kota sampai pada kehidupan penduduk Walaupun sedang perang menghadapi musuh Dia menghendaki agar kehidupan rakyat masih berlangsung seperti biasa Kecuali perdagangan, semua lapangan kerja rakyat supaya tetap berjalan Terutama lapangan-pangan, rakyat bertanjurkan untuk tetap mengerjakan sawah, ladang dan kebun Kita akan menghadapi peperangan yang lama Katanya kepada penduduk, perang bukan hanya tergantung dari persenjataan dan jumlah pasukan Tetapi juga daya ketahanan Daya ketahanan itu baru dapat berlangsung kokoh apabila persediaan makanan cukup dan peningkatan kesadaran dibina Perang harus mempunyai dua bekal Pikiran dan perut Pikiran ialah kesadaran kita mengapa dan apa tujuan kita perang Kesadaran tinggi, semangat berperang meningkat Perut, ialah makanan Perut yang terjamin, akan menimbulkan tenaga dan kekuatan berperang Jika salah satu dari kedua hal itu kurang maka kita tentu kalah Beberapa hari sejak kembalinya Esou Kianhin, ada beberapa peristiwa aneh yang terjadi dalam kota Taigoan Pertama, rakyat datang melaporkan bahwa ternak mereka banyak yang mati Kemudian beberapa hari lagi, ada yang melapor kalau sawah mereka telah wancur Padi yang sudah hampir berbuah, dicabuti orang Lalu ada yang melapor bahwa keluarga dan tetangganya terserang penyakit perut secara mendadak Bahkan ada yang mati Han Bun Leong terkejut Tiap malam ia rajin meronda tetapi selama ini belum dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan Malam itu ketika Han Bun Leong sedang duduk di markas Tiba dua masuklah penjaga mengiring beberapa orang Han Tauleng, celaka seru orang itu dengan gugup Gudang beras kita telah dimakan api Apa serentak Han Bun Leong loncat bangun Gudang beras kita telah terbakar ulang orang Nung Han Bun Leong cepat lari menuju ke gudang beras Saat itu rakyat sedang sibuk memadamkan api yang mengganas Buas Hanya sebagian kecil dari persediaan beras yang dapat diselamatkan Sudah tentu hal itu menimbulkan kegemparan besar Penduduk mulai wasp dua Persediaan makanan hanya tinggal dua tiga hari saja Untuk mencari bantuan makanan ke lain daerah Harus menerobos kepungan pasukan Cheng Malam itu Han Bun Leong mengadakan rapat Saudara dua, saat ini kita sedang menghadapi bahaya Katanya, persediaan makanan kita hanya tinggal dua tiga hari Kita harus berusaha untuk keluar dari kesulitan Ku minta saudara memberi pandangan Satu-satunya jalan kita harus berani menerobos kepungan musuh Kata S.O. W. Kian Hin Benar, benar, kami setuju dengan pendapat S.O. W. Kong Chu Kalau kita diam saja, kita tentu mati kelaparan Sejak hari ini kita hanya mendapat catah makanan bubur Lebih baik sebelum mati kita berpantang ajal Daripada mati kelaparan lebih baik kita serbu saja Seru beberapa pimpinan barisan Sebenarnya Han Bun Leong menyadari bahwa jika melakukan peperangan secara terbuka Fihaknya tentu kalah Pasukan Cheng itu sudah terlatih baik Sedang pihaknya hanya laskar rakyat yang tidak mendapat didikan perang Tidak, ia menolak usul S.O. W. Kian Hin Kita harus tetap bertahan saja Tetapi bagaimana dengan persediaan ransum kita Tanya S.O. W. Kian Hin Kita hemat Kita tak makan nasi tetapi makan bubur saja Kurasa keadaan musuh sudah mulai menunjukkan Kelesuan Beberapa hari lagi baru kita buka serangan Kata Han Bun Leong Rakyat mulai gelisah Maklum mereka orang kota yang biasa hidup kecukupan Sudah tentu mereka tak tahan menderita Sebenarnya bukan Han Bun Leong tak berusaha Dia sudah berusaha mengirim beberapa orang jago silat untuk mengadakan hubungan dengan beberapa daerah agar dapat memperoleh bantuan ransum Tetapi sampai hari itu belum juga ada yang kembali Sudah tentu Han Bun Leong heran tetapi tak mengerti apa sebenarnya Dua hari kemudian, penduduk pun berbondong-bandong mendatangi markas dan minta supaya Han Bun Leong segera bertindak Mereka sudah kelaparan Bahkan ada yang melapor bahwa wabah penyakit perut yang meminta jiwa Mulai makin menjalar luas Han Bun Leong makan gelisah Kalau dia memutuskan untuk membuka pintu kota dan menyerbu musuh Jelas tentu akan mengantar jiwa Saat itu semangat dan kesehatan rakyat sudah menutun Jika beberapa hari yang lalu ia mengambil tindakan Memang masih ada harapan untuk berhasil Pun Han Bun Leong sendiri juga heran mengapa dalam waktu akhir dua ini semangatnya terasa lemah Semangatnya kendor, tubuhnya pun terasa lemas Dia tahu bahwa hal itu bukan disebabkan karena kelaparan Tetapi ada sesuatu sebab yanglah tak mengerti Rupanya rakyat sudah tak dapat bersabar lagi Melihat sikap Han Bun Leong yang masih segan dua Meledaklah teriak sorak dari rakyat Han Bun Leong, mundurlah Kami tak menghendaki engkau memimpin kami Han Bun Leong terkejut Satmur hidup baru kali itu dia menderita pukulan batin yang menghancurkan semangatnya Kalau musuh berkata begitu, itu sih dapat dimengerti Tetapi yang meneriakan kata dua itu adalah rakyat kota Taigoan Rakyat yang selama ini menjunjung dan menghormatinya Rakyat yang selalu diperhatikan kepentingannya Bahkan harta benda Han Bun Leong tak sedikit yang disumbangkan untuk mereka Mengapa dalam menghadapi saat menderita seperti itu, rakyat lalu mencampakannya seperti seekor anjing? Baik, aku akan mengundurkan diri Tetapi siapakah yang akan melanjutkan perjuangan mempertahankan kota itu serunya? Kami sudah mengangkat S.O.Wu Kongcu menjadi pimpinan kami Dan nanti malam kami akan membuka pintu untuk menyerbu musuh terteriak orang itu Han Bun Leong terkejut Dia sih rela menyerah kau pimpinan kepada S.O.Wu Kian Hin Tetapi tindakan rakyat hendak menyerbu musuh itu sungguh berbahaya sekali Jangan bertindak begitu serunya Terima kasih Han Sian Seng Tetapi Tuan sudah bukan pimpinan kami Kami sudah mempunyai pimpinan baru Mengapa engkau mencegah teriak sekelompok pemuda? Ku minta kalian tetap mempertahankan kota ini saja Biarlah aku yang akan menyerbu mereka engkau sendiri Dengan beberapa orang yang mau ikut aku Bukankah semakin banyak yang melakukan serbuan Semakin besar kekuatan kita? Tidak, seru Han Bun Leong Kalian adalah rakyat biasa dan musuh adalah prajurit dua yang telah mendapat didikan militer Bertempur dengan mereka berarti seperti anai-anai yang menyerbu api Begletulah malam itu Han Bun Leong telah mengumpulkan beberapa sahabat kaum persilatan Untuk mengadakan penyerbuan ke dalam pasukan musuh Rahasiakan tindakanku ini dan pertahankan kota Jangan membuat suatu gerakan agar musuh jangan curiga Pesan Han Bun Leong pada saat hendak menyerbu Pada saat Han Bun Leong dan kawan dua sedang menuju ke tempat pasukan musuh Tiba dua ia meletat sebatang anak panah api meluncur ke arah kubu barisan musuh Ia terkejut Jelas panah berapi itu berasal dari dalam kota Tahigoan Tetapi Han Bun Leong tak sempat meneliti lebih lanjut Karena saat itu di sebelah muka tampak beratus-ratus obor siap menanti Han Bun Leong hanya ditemani oleh empat orang Tiga sahabat jago silap dan yang seorang adalah Un Gi, bujangnya yang tua Selain itu ada pula lebih kurang dua puluh rakyat yang ikut Mereka adalah rakyat yang tetap setia kepada Han Bun Leong Han Bun Leong memimpin kelompoknya untuk maju menyerbu Tetapi alangkah kejutnya ketika tiba dua ratusan obor itu padam dan lenyap Selaka, kita tertipu, seru Han Bun Leong yang segera memerintahkan mundur Ternyata dia benar Di belakang tampak beratus dua obor Han Bun Leong bersiap-siap maju tetapi obor dua itu lenyap Dan kini dari sebelah barat muncul beratus obor Ketika hendak dihampiri obor dua itu pun lenyap Berganti muncul di sebelah timur Demikian beratus-ratus obor itu bergantian muncul lenyap Di empat penjuru Ah, kita terjebak Keluh Han Bun Leong Musuh sudah mengetahui tindakanku keluar menyerang ini Jika begitu, kita masuk ke dalam kota saja Loh ya, kata Bung U I Gi Oleh karena beberapa kawan menyetujui Terpaksa Han Bun Leong meluluskan Tetapi alangkah kejutnya ketika pintu kota ditutup dan dari atas pintu muncul S.O. Wukian Hin S.O. Wukong Chu, bukalah pintu Seru kawan Han Bun Leong yang bernama Guitik Engkau ikut paman Han menyerbu musuh Mengapa belum bertempur sudah hendak masuk ke dalam kota lagi Seru S.O. Wukian Hin Kita terjebak musuh dan diketung dari empat jurusan itu sudah lumrah Sahut S.O. Wukian Hir dengan santai Mengapa kalian tak menggunakan siasat juga eh S.O. Wukong Chu, aku tak tahu maksudmu Kami akan mempertahankan kola ini dan kalian yang menyerbu musuh Bantulah dengan anak pasukan lagi, Kong Chu Tidak bisa, Sahut S.O. Wukian Hin Kota harus dipertahankan Tetapi, tetapi ini mengenai keselamatan Han Leong Byong Juga kelamatanmu, bukan? Tetapi beribu-ribu rakyat Tai Goan perlu diselamatkan juga bukan? S.O. Wukong Chu, apa maksudmu? Musuh telah mengadakan serangan besar-besarun Jika pintu kota dibuka, mereka pasti akan menyerbu masuk Lalu, seru Gui Tik Berusahalah untuk menahan musuh agar jangan masuk ke dalam kota S.O. Wukian Hin Gui Tik hendak berkata lagi tetapi dicegah Han Bun Leong Sudahlah, Saudara Gui, S.O. Wukong Chu benar Kita harus menahan musuh Han Bun Leong tenangkan diri sesaat memperhitungkan Kalau menyerbu kemuka tentu akan berhadapan dengan berlapis-lapis pasukan musuh Karena jalanan kemuka itu menuju ke kubu markas pasukan musuh Saudara Gui, katanya sesaat kemudian Kita pecah anak buah kita menjadi dua Engkau pimpin serangan ke selatan dan aku menyerang ke utara Tetapi Han Leong Hiong, kata Gui Tik Kita hanya membawa 20 anak buah Kalau dipecah dua, kan masih sedikit kekuatannya Ini sudah resiko kita, Saudara Gui Tetapi kalau San Kong Chu mau membuka pintu dan mengeluarkan beberapa kelompok pasukan lagi Kita tentu lebih kuat Jangan mengharapkan hal yang tak mungkin Saudara Gui Tetapi Leong Hiong yang pimpinan pertahanan kota Taigoan Mestinya mereka harus tunduk pada perintah Leong Hiong Rakyat sudah tak menghendaki aku Mereka mengangkat S.O. Wukong Chu menjadi pimpinan Ah, ku rasa, dalam peristiwa itu memang tak wajar Seperti halnya wabah yang telah membunuh ternak dan memakan korban beberapa penduduk Serta terbakarnya gudang ransum Apa maksud Saudara Gui? Rasanya hal itu memang digerakkan oleh tangan kotor yang hendak menghancurkan kita dari dalam Han Bun Leong terkejut Lalu siapa yang Saudara curigai aku curiga pada S.O. Kong Chu? Ah, jangan Saudara berperasangka begitu Apakah Saudara mempunyai bukti? Sebenarnya aku sudah menyelidiki hal itu Dan tahu siapa yang membakar gudang Tetapi ketika orang itu hendak ku tangkap di rumahnya Ternyata dia sudah mati Dibunuh orang diracun Ahaha Dan aku sendiri beberapa hari yang lain hampir saja juga mati Habis makan perutku terasa sakit sekali Aku curiga kalau makanan diberi racun Sisa makanan ku berikan kepada anjing Ternyata anjing itu juga mati Akhirnya ku dapatkan kalau yang memasukkan racun ke dalam hidanganku adalah juru masak Ku panggil juru masak itu Dia tak ada Katanya, malam itu dia pamit pulang Ku suruh orang ke rumahnya ternyata dia tak pulang Dan sampai kemarin, dia tetap tak kembali di rumahnya Tanda petik Ah, tetapi hal itu belum membuktikan bahwa S.O.U. Kongcu yang melakukan Sang Gahon Gun Leong Dia memang tak percaya seorang putra residen yang dengan gagah berani menyerang musuh Kemudian ditawan lalu dapat meloloskan diri dari tawanan Akan berbuat hal seperti yang dikatakan Guitik Saudara dua, sekarang marilah kita membuka serangan Jika masih selamat, kelab kita akan berjumpa lagi Tetapi kalau andai kata binasa, kelab kita bertemu di akhirat Kata Hong Gun Leong dengan nada yang syarat Rupanya jago tua itu sudah mantap Akan menyerang musuh agar musuh jangan sampai menyerang kota Biarlah diagugu asal rakyat Taigoan selamat Kedua puluh orang itu dipecah menjadi dua kelompok Kelompok pertama dipimpin Guitik dan menyerang ke utara Kelompok kedua dipimpin Hong Gun Leong sendiri menyerang ke selatan Tetapi sebagaimana yang tadi Tiba dua barisan obor di utara maupun selatan itu lenyap tiba dua Hong Gun Leong terkejut Ketika berpaling ke belakang, dilihatnya beratus-ratus obor sudah mengerumuni di muka pintu kota Han Gun Leong dan Guitik telah dipotong sampai terpisah jauh satu sama lain Ha, 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 Han Gun Leong Han Gun Leong engkau sudah tua mengapa masih ngotot seperti anak muda? Apa yang hendak engkau cari tiba dua terdengar sebuah suara Yang nyaring dari dalam pasukan musuh Han Gun Leong terkejut Sebagai seorang jago silat dia tahu bahwa orang yang berseru itu memiliki tenaga dalam yang kuat sekali Hektometer siapakah engkau? Aku? Aku ini musuh atau kawan, tergalung pada anggapanmu Tetapi aku hanya melihat dan bicara menurut kenyataan Bukankah engkau sudah tua? Mengapa engkau tidak mau menikmati hari tuamu Melainkan harus menyibukkan diri terjun dalam peperangan lagi? Bukankah beberapa peti harta bendamu sudah engkau ungsikan keluar daerah? Bukan kepalang kejut Han Gun Leong mendengar hal itu Beberapa anak buahnya pun ikut terkejut Mereka mengira selama ini Han Gun Leong seorang hartawan yang jujur dan murah hati Segala harta bendanya hampir habis disumbangkan dalam perjuangan menentang penjajah Cheng Hektometer, siapa engkau? Mengapa engkau takut unjuk diri seru Han Gun Leong? Yang penting bukan siapa diriku tetapi benar atau tidaknya yang kukatakan itu Jangan memfitnah seru Han Gun Leong Fitnah lebih kejam dari pembunuhan Fitnah memang jahat sekali Tetapi apa yang kukatakan itu bukan fitnah melainkan kenyataan Ngaco bentak Han Gun Leong Baiklah, apakah engkau tak keberatan kalau kukatakan rahasiamu itu di depan orang banyak? Karena sudah terlanjur menginjak pembicaraan soal ini Maka malu hatilah Han Gun Leong apabila tak berani menerima tantangan orang itu Sebenarnya sejak pertama kali bertukar pembicaraan Han Gun Leong sudah berusaha untuk mempertajam penglihatan menembus dalam kegelapan dan mencari orang yang bicara kepadanya itu Tetapi karena malam gelap dan di pihak pasukan Cheng terdiri dari beratus-ratus prajurit Sukar bagi Han Gun Leong untuk menemukan orang itu Hektometer, jika engkau seorang ksatia Unjukkanlah siapa dirimu seru Han Gun Leong Nanti engkau tentu akan mengetahui siapa diriku Sekarang aku hendak membuka kedokmu dulu Hai, rakyat Taigoan, dengarkanlah kisah nyata siapa sesungguhnya Han Gun Leong itu Kalian semua mengagumi dan menghormatinya sebagai seorang hartawan yang murah hati Tetapi sebenarnya dia adalah seorang manusia berhati serigala Harta kekayaannya itu sebenarnya bukan miliknya tetapi titipan orang Dan dia tak mau mengembalikan kepada orang itu lagi Harta benda itu pun bukan milik orang yang titip kepadanya tetapi milik kerajaan Beng Oh, harta curian Harta curian teriak beratus-ratus orang Yang berteriak itu adalah prajurit dua ceng sendiri untuk menyambut pernyataan orang tadi Benar, seru orang itu pula, ada seorang perwira dari Lashkartani yang dipimpin pemberontak Li Chuseng Ketika Chuseng berhasil menduduki kota Reja Pakia, perwira itu berhasil masuk ke dalam keraton dan mengambil beberapa peti intan permata yang berharga Barang dua itu dititipkan kepada Han Gun Liong Dan orang yang menitipkan itu sudah mati Dimana harta karun itu? Kembalikan harta karun itu, Han Gun Liong Sabar, saudara, sabarlah Tak mungkin saudara akan meminta kembali harta karun itu kepadanya, karena titik Tanda petik Sudah diludaskan Dihabiskan, dibagi-bagikan secara rayal sekali Tiap hari berpesapora menjamu tamu demikian teriak beberapa orang Salah, seru orang itu pula, harta karun itu tidak dihabiskan Han Bun Elong Dia sendiri cukup kaya Lalu dimana harta karun itu tanyakan sendiri kepadanya Serentak dari empat penjuru, terdengar suara menggelagar Han Gun Liong, dimanakah harga karun itu? Tanda tanya Dalam suasana malam sunyi, teriakan beratus-ratus prajurit Cheng itu mengema dengan nyaring Sehingga rakyat yang berada dalam kota Taigoan dapat mendengar jelas Sepanjang hidup baru pertama kali itu Han Bun Elong menderita serangan amarah yang begitu hebat Dia tak dapat mengendalikan diri lagi Serentak dengan menggembor keras, dia terus mainkan pedang maju menyerang Tetapi pasukan Cheng yang hendak diserang tentu mundur Dan serempak itu pasukan Cheng lain yang sudah siap di belakang Han Bun Elong lalu tampil mengejar Kalau dikejar akan menghilang dan dari belakang akan tampil pasukan lain lagi Dengan permainan itu, Han Bun Elong benar dua seperti dipermainkan Ia sudah membulatkan tekat untuk mengadu jiwa tetapi yang diajak adu jiwa akan menghilang Pancak daripada luap pamarahnya yang tak dapat dikendalikan lagi terjadi ketika dari atas pintu kota telah berkebar bendera kerajaan Cheng Dan tampak beberapa perwira Cheng berdiri di situ Han Bun Elong, apa yang engkau cari? Lihatlah, rakyat Taiguan sudah gembira menyambut kedatangan pasukan kerajaan Cheng Mereka tahu kami datang bukan untuk menindas tetapi untuk mengembalikan keamanan dan kesejahteraan Terdengar seorang perwira Cheng berseru Han Bun Elong marah Tetapi yang membuatnya hampir pingsan karena marah adalah seorang pemuda yang duduk di samping perwira Cheng itu Siapa lagi pemuda itu kalau bukan Esou Kian Hin? Esou Kong Chu, engkau Maaf, Paman Han aku hanya menurut suara rakyat saja Rakyat sudah keliwat menderita kelaparan dan kecemasan Mereka ingin mengenyam kehidupan yang tenang Ternyata pasukan Cheng telah datang dengan membawa pengayuman dan kesejahteraan bagi rakyat Taiguan Maka ku minta Paman Han juga mau masuk ke kota Para Chiang Kun dan pembesar Cheng akan menyambut kedatangan Paman Han dengan rasa hahagia Tanda petik Hektometer, terima kasih Esou Kong Chu Jika mau menakluk pada kerajaan Cheng, perlu apa aku harus mengorbankan segala harta benda dan jiwaku? Bukankah dulu dua aku sudah dapat bekerja kepada mereka? Ah, Paman Han, seru Esou Kian Hin, keadaan memaksa kita harus melihat kenyataan Pandangan kita terhadap kerajaan Cheng salah Ternyata mereka baik sekali kepada kita Hektometer tak ada tuan yang tak baik kepada anjing peliharaannya Silakan engkau menjadi anjing peliharaan orang Cheng Tetapi aku Han Bun Leong, tetap akan menjadi seorang rakyat Han yang bebas Sudah tentu Esou Kian Hin malu dan marah karena dikatakan seperti anjing Han Bun Leong adalah karena mengingat engkau seorang tua yang banyak menanam kebaikan kepada penduduk Taiguan Maka aku masih bersikap menghormat kepadamu Ketahuilah, aku sekarang yang menjadi residen kota Taiguan Oh, karena itulah maka engkau lalu berhambah kepada orang Boan? Bagus, silakan saja Tetapi jangan coba dua membujuk aku untuk menjadi budak Boan seru Han Bun Leong Keadaan Han Bun Leong saat itu benar dua seperti seekor harimau yang masuk kota Dia dikepung dan ditonton oleh prajurit Cheng dan rakyat kota Taiguan Saudara dua, aku akan menjemput mereka katanya kepada beberapa anak buahnya Dia terus mencabut pedang dan mengamuk Tetapi tampaknya prajurit dua Cheng yang diserang itu tak mau melayani dengan sungguh dua Mereka hanya menahan serangan sambil mundur Han Bun Leong mengamuk bagai seekor harimau mencium bau darah Tetapi ke arah mana ia mengamuk, tentulah barisan musuh yang diamuk itu akan mundur Tetapi dari belakang kanan dan kiri tentu mereka maju merapat lagi Dengan demikian, Han Bun Leong tetap terkepung Pertempuran berjalan dengan seru sehingga sampai fajar Saat itu Han Bun Leong sudah lemas Peristiwa yang menyakiti hati, menimbulkan kemarahan besar Dan karena semalam suntuk harus bertempur maka tenaganya pun habis Ah, Han Bun Leong seorang lelaki Daripada hidup perlu murnista, lebih baik aku mati Saat itu dia berdiri tegak seraya memandang ke sekeliling Anak buahnya sudah lunglai, rakyat duduk di tanah Maklum, mereka adalah rakyat biasa Karena semalam suntuk bertempur, mereka sudah tak kuat berdiri lagi Bulat sudah keputusannya untuk bunuh diri Tiba dua genderang bertaluriuh dan terdengar bunyi derap kuda lari mendatangi Pasukan yang berada di sebelah depan Han Bun Leong menyisi ke samping Dan muncullah dua orang penunggang kuda Yang seorang mengenakan seragam militer yang gagah Dan yang seorang adalah sastrawan setengah tua yang jelas bukan orang boan Sekalian anak pasukan Cheng segera berdiri tegak dan memberi hormat kepada kedua orang itu Taik Chiang Kun, ban SWE seru sekalian pasukan Taik Chiang Kun artinya panglima besar Ban SWE artinya dirgahayu Kedua penunggang kuda itu berhenti pada jarak lima meter dari Han Bun Leong Sastrawan setengah tua turun dari kudanya Han Wan Gwe, maaf, Han Wan Gwe tentu menderita kejut Kata sastrawan itu dengan ramah Siapakah Anda? Aku orang Shiko nama Chaiseng Apakah Anda juga orang persilatan? Sebenarnya seorang bun, sastrawan, tetapi sastrawan mogol Juga seorang persilatan tetapi juga setengah matang Bun mogol, bu setengah matang Hektometer, lalu apakah engkau bekerja pada kerajaan boan? Kau Chaiseng menghela nafas Dibilang bekerja pada kerajaan boan juga boleh, tidak juga boleh Artinya, aku bekerja pada kerajaan boan demi kepentingan rakyat kita Ya, ku tahu Oh, apakah Han Wan Gwe sudah mengetahui? Sudah, sahut Han Bun Leong Karena memang bagitulah jawaban setiap orang yang bekerja pada kerajaan boan Merah muka Ko Chaiseng terkena sentilah kata Han Bun Leong yang tajam itu Namun dia tetap tenang, setiap orang mempunyai pendirian hidup sendiri Tetapi pendirian itu harus disesuaikan dengan kenyataan Itu baru benar Han Bun Leong diam saja Lalu apa maksud Anda menemuri aku? Bukankah aku sudah terkepung dan setiap saat dapat Anda tangkap? Ya, memang begitu Han Wan Gwe, kata Ko Chaiseng Tetapi apakah Han Wan Gwe tak merasakan sesuatu yang tak wajar? Soal apa? Selama Han Wan Gwe bertempur semalam tadi Han Bun Leong merenung sejenak Memang ada sesuatu yang tak wajar Setiap kali ku serang pasukan Cheng tentu mundur dan tak mau balas menyerang Ko Chaiseng tertawa Benar, sebagai seorang jago tua tentulah Han Wan Gwe dapat merasakan hal itu Tetapi adakah Han Wan Gwe dapat menduga apa sebabnya? Coba engkau bilang Jika mau menangkap atau membunuh Han Wan Gwe Tentulah pasukan Cheng sudah dapat melakukannya dengan mudah Tetapi mereka memang dilarang membunuh Han Wan Gwe Tanda petik Siapa yang melarang? Panglima besar kerajaan Cheng sendiri Han Bun Leong terkesiap Mengapa? Karena Panglima besar sangat sayang dan menghargai Han Wan Gwe Han Wan Gwe seorang tokoh yang tiada bandingannya Sayang mendapat tempat yang tidak sesuai dengan bakat Han Wan Gwe Ada sebuah petpatah yang mengatakan burung yang bagus harus memilih hinggap di pohon yang baik Tentulah Han Wan Gwe sudah tahu hal itu bukan? Ko Sian Seng, sahut Han Bun Leong Memang benar kata-katamu itu Karena bangsa burung hanya memikirkan soal kenikmatan saja Mereka hanya pandai mengkibur majikannya dengar suaranya yang merdu atau bulunya yang indah Bangsa burung tiada gunanya kecuali hanya untuk menyenangkan hati orang yang memeliharanya Ko Chai Seng terkesiap Tetapi lain halnya dengan binatang anjing Orang kalau dimaki sebagai anjing tentu marah Tetapi sesungguhnya, tidak seluruh orang itu lebih baik dari anjing Ada orang yang lebih rendah budinya dari anjing Anjing dapat menjaga rumah, menjaga keselamatan keluarga tuannya Anjing adalah binatang yang tahu akan kesetiaan Apakah tak Anda terhadap orang yang tak setia kepada negara dan bangsanya sendiri? Apakah orang semacam itu lebih baik daripada seekor anjing? Merah muka Ko Chai Seng Tetapi cepat dan menenangkan, katanya, bagaimanapun juga manusia tetap lebih tinggi daripada anjing Kesetiaan itu memang luhur Tetapi kesetiaan yang buta adalah bodoh dan salah Anjing tetap binatang yang tak dapat membedakan benar dan salah, kecuali hanya setia saja Walaupun majikan mereka seorang penjahat, seorang pembunuh, seorang pembohong, dia akan tetap setia Lain dengan manusia Manusia tidak harus seperti anjing Harus dapat membedakan mana yang salah dan yang benar Jika tidak dapat membedakan, nah, barulah dia tepat disebut lebih rendah dari anjing Han Bun Leong tak mau meladani Han Wan Gwe, seorang ksatria harus pandai menyesuaikan diri dan tahu keadaan Aku memang bekerja pada kerajaan Cheng karena kuanggap hal itu dapat membawa kebaikan kepada rakyat kita Dan ketahuilah, bahwa dunia ini tidak langgeng sifatnya Demikian pala dengan kejayaan sebuah kerajaan Sudah berabad-abad kerajaan Beng berdiri Memang Raja Dua Beng yang terdahulu bijaksana dan pandai mengurus negara Tetapi Raja Beng yang sekarang, lemah dan hanya gemar Beng Soya II Ini suatu pertanda zaman bahwa sudah tiba waktunya kerajaan itu harus tenggelam dan diganti dengan sebuah kerajaan baru Titik Tanda petik Hektometer, dengus Han Bun Leong Suatu bukti lagi, kata Ko Chai Seng, begitu cepat kota Raja Pakia jatuh ke tangan pasukan kerajaan Cheng Bukankah hal itu sudah cukup menunjukkan bahwa Memang bintang dari kerajaan Beng itu sudah waktunya pudar seru Ko Chai Seng Hektometer, tak perlu panjang lebar memberi kuliah Tukas Han Bun Leong, katakanlah, apa maksudmu menemuri aku? Seperti telah kukatakan tadi bahwa Panglima Besar Kerajaan Cheng sangat menghargai Han Wan Gwe Sehingga beliau berkenan menyempatkan diri datang menjumpai Wan Gwe Apakah Wang Wei merasa lebih berharga sehingga tak mau menyambut Panglima Besar Kerajaan Cheng? Han Bun Leong memang sudah menduga kalau perwira Cheng yang naik kuda bulu putih itu tentu seorang militer yang berpangkat Tetapi dia tak sangka kalau penurgang kuda bulu putih itu adalah Panglima Besar Kerajaan Cheng sendiri Oh, maaf, Tai Chiang Kun Aku tak tahu sehingga tak menghormat kedatangan Tai Chiang Kun Walaupun terhadap lawan tetapi dalam pembicaraan, Han Bun Leong tetap menghormati kedudukan orang Ah, Han Sian Seng sungguh seorang yang hebat Serupang Lima Besar Tor Gun dalam bahasa Han yang lancar Sudah lama aku mendengar nama Anda dan baru hari ini aku beruntung dapat bertemu muka Habis berkata Tor Gun terus turun dari kuda putih Menghampiri Han Bun Leong dan ulurkan tangan untuk berjabatan Tanpa curiga Han Bun Leong pun menyambuti Pada saat tangannya berjabatan, ia rasakan sebuah arus tenaga dalam yang kuat, melanda ke telapak tangan, mengalir ke lengan dan terus menyusup ke arah jantung Han Bun Leong terkejut Ia tak menyangka bahwa Panglima Besar Kerajaan Cheng, selain seorang militer juga memiliki ilmu tenaga dalam yang sakti Jelas Tor Gun itu tentu seorang jago silat yang berilmu tinggi Han Bun Leong merasakan serangan itu Ia hendak mengerahkan tenaga dalamnya juga tetapi merasa terlambat Percuma saja, pikirnya, karena arus tenaga dalam orang sudah menyerbu jantungnya Ah, percuma, pikirnya dan dia pun pejamkan mat menunggu ajal Ah, Han Sian Seng merendah diri, kata Tor Gun dan seketika arus tenaga dalam yang menyusup ke lengan Han Bun Leong pun menyurut lenyap Han Bun Leong terkejut Jelas Panglima Cheng telah menguasai ilmu tenaga dalam yang dapat dipancarkan dan ditarik menurut sekehendak hatinya Terima kasih, Tai Chiang Kun Sungguh suatu kehormatan besar bagi si tua Han Bun Leong dapat berjabatan tangan Andai kata mati pun sudah puas, seru Han Bun Leong Dia memang sudah memutuskan akan mati di tangan seorang Panglima besar, adalah suatu kehormatan besar Tetapi Tor Gun hanya ingin menguji Dia kecele karena Han Bun Leong tak membuat reaksi Dia tak mau membunuh Han Bun Leong maka tenaga dalamnya pun ditarik kembali Han Sian Seng, di sini bukan tempat bicara mari kita masuk ke markas, kata Tor Gun seraya menarik tangan orang Terpaksa Han Bun Leong mengikuti Dia tak gentar karena sudah mebekal tekat untuk mati Guitik dan anak buahnya juga ditangkap dan dibawa ke markas Han Bun Leong diperlakukan baik oleh Tor Gun dan diminta supaya membantu kerajaan Cheng tetapi dia menolak Akhirnya karena secara halus tak dapat dibujuk Han Bun Leong lalu dijebluskan dalam penjara di bawah tanah dan disiksa Kaki tangannya dirantai seperti seekor binatang buas Demikian Han Bun Leong mengakhiri ceritanya kepada ketiga anak muda itu Hektometer, jika tahu dia yang berhianat Tentu waktu main barong se malam itu, dia sudah kubunuh Seru In Hong? Ah, berbahaya nonain, kata Han Bulong Kalau saat itu dia mati, kalian tentu akan dibunuh juga Ya, benar, kata In Hong, tetapi dia selalu mengganggu Chi Ing saja Nanti pada suatu hari dia pasti kubunuh Han Bun Leong menghela nafas, suasana sekarang sudah jauh berubah Kota Taigoan sudah diduduki tentara Cheng, di Maramana tersebar metu dua Hendaknya segala tindakan kita harus diperhitungkan dengan hati dua Jagotua itu memuji keberanian In Hong dan Hon Bi Ing serta Kim Ye U Chi yang berani menempuh bahaya besar merampok penjara Ah, janganlah paman memuji aku, aku, kata In Hong Kalau tak ada bantuan Chi Ah Ling, ing mungkin kami dapat menyelunduk masuk ke dalam penjara di bawah tanah itu Kembali Han Bun Leong menghela nafas Memang saat ini negara sedang dalam bahaya besar Menilik kekuatan pasukan Cheng, kemungkinan kerajaan Beng tak dapat dipertahankan lagi, katanya Ah, apakah kita harus menyerah begitu saja seru In Hong? Tidak, intitli, Han Bun Leong tersenyum Putra dua kesuma bangsa seperti kalian ini harus tetap melanjutkan perjuangan untuk mengusir musuh dari bumi kita Ku tahu, bahwa setiap terjadi perubahan suasana, tentulah bermunculan tokoh dua penting Baik yang ikut membantu musuh maupun yang menentang musuh Di samping banyak, bangsa kita yang rela menjadi pengkhianat bangsa Pun tak sedikit putra-putri kita yang berani mengorbankan diri sebagai pahlawan Aku terharu mendengar perkumpulan Hong Hian Hwe Mereka adalah gadis dua suci yang rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan rakyat Kita berdosa kepada pengorbanan mereka apabila kita tak dapat mengusir penjajah Kim Ye U Chi mengangguk Memang dalam keadaan menghadapi musuh, semua orang dapat membaktikan diri menurut kemampuan masing dua Pahlawan bukan hanya semata yang bertempur dengan musuh Pun setiap orang yang berani mengorbankan diri untuk menyelamatkan bangsa juga seorang pahlawan Paman Hong, tiba dua inhang menyelutuk Benarkah harta karun itu bukan milik paman sendiri? Han Bun Leong mengangguk Benar Harta karun itu memang barang kitipan dari saudara N. Ye O Sian Seorang pewira dari pasukan Li Juseng Aku sebenarnya tak mau tetapi dia memaksa dengan mengatakan begini Daripada harta karun itu jatuh ke tangan kaum Taikam, Kebiri, dan Menteri Dua Dorna Lebih baik kita angkuti saja Untuk apa sekian banyak harta benda itu tanyaku Harta itu banyak gunanya Lebih dua dalan suasana perang Kita dapat menggunakan harta itu untuk melawan musuh, kata N. O Sian Maksudmu, harta itu boleh digunakan untuk keperluan perjuangan kita Aku menegas pula Pertama, mengapa harta karun itu kutitipkan pada saudara Han? Karena ku pandang saudara Han seorang hartawan sehingga orang takkan curiga Kedua kalinya, saudara seorang dermawan dan seorang pendekar golongan Hiap Gi Maka apabila perlu, silakan saudara Han mengambilnya Terserah mau diberikan kepada siapa saja yang saudara pandang layak dibantu, kata N. O Sian Karena dia mengatakan begitu maka aku pun baru mau menerima barang titipan itu Kata Han Leong memberi keterangan kepada In Hong Yah, apakah engkau kenal dengan seorang yang bernama Lupin Tanya Han Bi Ing yang juga menceritakan tentang peristiwa Lupin yang datang hendak mencari ayahnya itu Oh, dia, kata Han Bun Leong Dia adalah teman N. O Sian yang tahu perbuatan N. O Sian mengangkuti harta benda keraton Dia pernah datang kepadaku untuk meminta harta karun itu tetapi ku tolak Yang titip N. O Sian yang berhak minta kembali adalah N. O Sian, kataku Dia pergi hendak mengajak N. O Sian tetapi sampai sekarang dia belum pernah datang lagi Lalu apa katanya kepadamu? Dia mengatakan telah bertemu dengan N. O Sian tetapi saat ini N. O Sian menderita sakit lepra Dia hanya membawa surat N. O Sian untuk ayah Jangan percaya, Paman Han, seru in hang kecua, I. N. O Sian sendiri yang datang Jangan menerima segala bukti Ya, kata Han Bun Leong, memang bisa saja dia membuat surat mencontoh tulisan N. O Sian Atau kemungkinan juga bisa dia mermak N. O Sian untuk menulis surat Tetapi aku takkan memberikannya, kecuali N. O Sian datang sendiri Pendirlan Han Bun Leong itu didukung ketiga anak muda Apabila N. O Sian sudah mati, lebih baik gak kau mempergunakan harta karun itu untuk kepentingan perjuangan Kata Kim Ye U Chi Ku rasa tidak perlu tunggu N. O Sian mati, sekalipun masih hidup Han Peh Peh boleh menggunakan harta itu Itu kan juga bukan harta miliknya N. O Sian, seru in hang Han Bun Leong mengauguk Kemudian dia menanyakan di mana harta karun itu Disimpan oleh Wan Ongko yang menjadi teman seperjalananku ke Gunung Luhut San Ayah tak perlu khawatir, kelak kalau ketemu dia tentu akan ku tanyakan di mana dia menyimpannya Demikian sambil menunggu suasana di luar sudah tenang, terpaksa mereka tinggal dalam kamar rahasia itu Kawan atau lawan Han Bun Leong, Kim Ye U Chi, Han Bi Ing dan In Hang untuk sementara akan bersembunyi dulu di ruang rahasia di bawah tanah dalam gedung keluarga Han Nanti apabila suasana sudah reda, barulah mereka akan keluar Memang benar Panglima Taras marah sekali dengan peristiwa perampokan tawanan orang Shihon dari penjara rahasia Bahkan dia sendiri matanya juga terserang jarum BWE Hoa Chiam dan banyak pembesar dua negeri antara lain Residen S. O. W. Kian Hin yang kehilangan kuncirnya Panglima Taras memerintah supaya dilakukan penggeledahan dan razia besar pada setiap rumah penduduk di Taigoan Suasana kota itu menjadi tegang Malam hari sunyi karena tak ada orang yang berani keluar malam Banyak rakyat yang menderita tindakan sewenang-wenang dari kawanan prajurit Cheng Tetapi sampai sebegitu jauh belum juga mereka berhasil menangkap biang keladi dari kerusuhan itu Memang banyak yang ditangkap dan disiksa tetapi akhirnya dilepas lagi tiada bukti kuat Sekarang kita tinggalkan dulu rombongan Kim Ye Uci bersama kedua gadis Mari kita kembali mengikuti perjalanan pendekar Huruhara Sahabat kita yang sudah agak lama kita tinggalkan itu Setelah meninggalkan gunung Hang Hang San Pendekar Huruhara bersama si bocah kuncung Ahliong tujukan langkahnya ke utara Dia hendak mencari barisan Sukarela di Provinsi Soateng Engkohok, apa sih barisan Sukarela itu? Mengapa ada barisan kok Sukarela? Tanya Ahliong kepada pendekar Huruhara yang biasa dipanggil dengan sebutan Engkohok Barisan Sukarela itu adalah barisan dari rakyat yang secara Sukarela masuk menjadi pejuang Tidak ada paksaan, mereka berjuang atas kemauannya sendiri maka dinamakan barisan Sukarela, kata pendekar Huruhara Siapa yang mengumpulkan dan mengetpalai barisan itu? Tanda tanya-tanya Ahliong pula Itulah yang hendakku selidiki, Ahliong, kata pendekar Huruhara Lo, engkau hendak menyelidiki atau hendak mencari paman engkau yang ditangkap itu? Kedua-duanya, Ahliong Paman Cian Liji itu orang kuno, aneh dan nyentrik Tetapi dia baik dan sayang kepadaku Engkau tahu mengapa dia bernama Cian Liji? Cian Liji itu artinya telinga seribuli Telinga yang dapat menangkap suara pada jarak selibuli, kata pendekar Huruhara Oh, hebat, seru Ahliong Dia juga mempunyai penyakit seperti engkau Penyakit apa tanya Ahliong? Apa kegemaranmu kalau berhadapan dengan musuh apa ya? Eh, eh, tolol Bukankah engkau gemar memutus celana orang? Benar Sejak taliku putus dan anuku kelihatan oleh pangkoh, aku sakit hati Untuk membalas kepada engkau, sih tidak boleh karena aku seorang adik Maka aku tumpahkan penasaranku itu kepada setiap orang yang menjadi lawan Dengan begitu tentu akan bertambahlah jumlah orang yang celananya melorot turun Hektometer, engkau ini memang kurang ajar Tetapi ingat, jangan sekali-kali engkau lakukan hal itu terhadap seorang gadis atau wanita Kalau engkau sampai melakukan hal itu, aku tak mau jadi engkohmu lagi, tahu Baik, engkau, kata Ahliong Anak yang bandel itu kalau terhadap huru-hara selalu menurut dan taat Tetapi apa penyakit paman Cian Liji itu? Dia gemar menampar pipi orang Uh, desuh Ahliong, itu kegemaran aneh juga Tetapi sayangkan kalau pipi yang halus harus ditampar? Tentu saja pipi musuh, bukan pipi sembarang orang dan terutama bukan pipi wanita Aku pun melarangnya menampar pipi kaum wanita Hai, tertak huru-hara tiba dua, mengapa aku begini? Pelupa? Kenapa? Kita ini salah jalan Mengapa menuju soateng longkoh ini? Bagaimana sih? Aku hanya menurut saja Bukankah Anghin Kepala Gunung Hang Hang San mengatakan bahwa barisan Sukarla itu berpusat di Gunung Lubang San di wilayah Sansuri? Entah bagaimana keterangan Anghin kepada Angkoh Aku tak ikut mendengarkan Sudahlah, seru huru-hara Hayo kita putar haluan, menuju ke barat saja Keduanya segera berganti arah Tiba dua mereka mendengar derap kuda lari pesat Rupanya ada orang datang kemari, kata huru-hara Ia terus menyeretah liong bersembunyi di balik gerumbul pohon Mengapa harus bersembunyi, Angkoh? ST kita lihat siapa yang datang dulu, bisik huru-hara Seekor kuda hitam lari melintas jalan sepi Dari tempat persembunyiannya Huru-hara merasa kenal dengan pemuda itu Dia merasa sudah pernah bertemu dan bicara, tetapi untuk sesaat dia agak lupa Belum sempat ia teringat siapa pemuda itu Sekonyong-konyong dari balik gunduk batu di tepi jalan Berhamburanlah tiga-empat buah tali dan jaring ke arah tubuh pemuda itu Uh titik karena tak menyangka-nyangka pemuda itu hendak berusaha untuk menghindari tali Tetapi tak sempat menghindar tebaran jaring yang menelungkupi kepalanya Seketika kepala dan tubuh pemuda itu terjaring dan pada lain saat dia menjerit tertahan karena jaring ditarik turun ke bawah sehingga dia turut jatuh ke tanah Pemuda itu tak berkutik dan pada saat itu, salah seorang dari kawanan yang menghadangnya segera ayunkan tombaknya Tunggu! Orang yang hendak menombak itu terkejut ketika mendengar suara teriakan yang nyaring seperti halilintar berbunyi Cepat mereka berpaling Seorang pemuda dan seorang bocah laki berloncatan, pemuda itu pun sudah tiba di hadapan mereka Lepaskan kongcu itu, hardik pemuda yang datang itu dengan bengis Siapa engkau kawanan orang itu balas menghardik Mereka terdiri dari enam orang Menilik dandanannya mereka adalah orang dua persilatan Ku bilang, lepaskan kongcu itu pemuda yang bukan lain huru-hara mengulang perintahnya Eh, lagakmu seperti seorang jenderal saja teriak salah seorang kawanan penghadang itu, siapa engkau? Aku huru-hara, utusan raja akhirat Kentut teriak mereka, kalau melihat dandananmu seperti pendekar kesiangan itu, mungkin engkau memang seperti tukang sapu akhirat Tetapi diisi ini bukan akhirat Lebih baik engkau kembali ke akhirat saja Untuk yang terakhir kali, ku perintahkan segera lepaskan kongcu itu, seru huru-hara pula Tidak Jangan turut, baru salah seorang berkata begitu Tau dua huru-hara sudah lesat dan orang itu pun menjerit rubuh Kawan-kawannya yang lima terkejut Hampir mereka tak percaya apa yang disaksikan tadi Gerakan pemuda aneh itu benar dua seperti setan Namun mereka menyadari bahwa yang dihadapinya itu adalah seorang jago yang sakti Serempak mereka mencabut senjatanya masing dua Bagus, hayo kalian maju berlima, agar lekas dapat ku bereskan, seru huru-hara dengan gembira Kelima orang itu menggunakan bermacam-macam senjata Ada yang menggunakan pedang, golok, bindi, trisula dan tombak Tetapi huru-hara dapat melayani mereka Ahlyong, tolonglah pemuda dalam jaring itu, seru huru-hara Ahlyong cepat menghampiri pemuda itu Tetapi saat itu dia diserang oleh orang yang menggunakan golok Jangan! Kurang ajar, bocah kuncung teriak Orang itu seraya membabat leher Ahlyong Ahlyong mengendapkan tubuh Selekas golok lewat di atas kepalanya Dia terus menyeruduk bawah dan tahu dua Uh orang itu menjerit kaget karena celananya putus Tali dan meloncat Buru dua dia mendekap dengan tangan kiri Nih, rasakanlah, blok, Ahlyong menonjok hidung orang itu sehingga berlumuran darah Orang itu menjerit seperti babi hendak disembelih dan terus terhuyung-huyung mundur Jika mau menggunakan pedang peka kiam atau pedang tanduk putih Yalah pedang pusaka yang mengandung magnet Tentulah keempat lawannya itu sudah kalah Tetapi dia tak mau lawannya mati Karena hendak menangkap hidup keempat orang itu agar dapat ditanya keterangannya Plak titik sebuah tendangan singgah di lambung lawan yang bersenjata pedang Orang itu meliuk-liuk karena tulang iganya patah Duk, orang yang bersenjata tombak pun tersodok perutnya hingga jatuh terlentang Krak bindi dari lawan yang lain mencelat ke udara Dan orang yang menggunakan bindi itu pun terseok-seok mendekap lengannya Yang patah tulangnya tinggal yang menggunakan tombak Orang itu nekat melontarkan tombaknya kepada huru hara Aduh, teriak orang yang juga menggunakan tombak dan hendak menombak pemuda dalam jaring tadi Tombak dapat dihindari huru hara dan melayang ke belakang tepat menancap di dada kawannya sendiri Habis melontarkan tombak, orang itu terus lari Huru hara tak mau mengejar Dia sudah mendapat tiga orang yang dapat memberi keterangan Saat itu pemuda yang terjaring dalam jala tadi pun sudah dapat dikeluarkan Ahlyong Pemuda itu menghampiri dan mengucap terima kasih Ah, ternyata Bok Kong Chu, seru huru hara setelah berhadapan dengan pemuda itu Memang pemuda itu tak lain adalah Bok Kian Putera keponakan Menteri Pertahanan Sago Hoat yang pernah bertemu dengan huru hara di Gunung Hong Mengapa Kong Chu dicelakai mereka entah, aku juga tak tahu Siapakah mereka? Bok Kian gelengkan kepala tak tahu Aneh, kalau Kong Chu belum kenal mengapa mereka hendak mencelakai Kong Chu Aku sendiri juga heran, kata Bok Kian yang berpikiran polos Mengapa Kong Chu sampai di sini? Aku mendapat titah dari Paman Su Supaya menyampaikan berita kepada Jenderal Ui Tekong Supaya bersiap diri untuk diajak menggempur Jenderal Chol yang giyok Loh, bukankah Chol yang giyok itu Jenderal Kerajaan Beng Huru Hara heran? Benar, kata Bok Kian, tetapi dia hendak memberontak kepada kekuasaan Kerajaan Beng Ah, teriak Huru Hara, bagaimana buktinya dia hendak memberontak? Saat ini Paman Su berada di Yang Chiu untuk menilik keadaan pasukan Dia mendengar kabar bahwa pasukan Cheng sudah menyerang wilayah Soateng, Holem dan Hopak Ah, Huru Hara mendesah Mengapa? Hampir saja aku hendak menuju ke Soateng untung tak jadi Mengapa Lon Heng hendak ke sana? Aku hendak mencari pamanku yang ditawan anak buah barisan Sukarla Apa hubungannya pasukan Cheng menyeberang wilayah Soateng, Holam dan Hopak Dengan tuduhan bahwa Jenderal Chol yang giyok hendak memberontak Tanya Huru Hara Paman Su menerima amanat dari Kerajaan bahwa Jenderal Chol yang giyok hendak memberontak Itulah sebabnya Paman Su terus hendak mengajak Jenderal Lui menumpas mereka Ah, sungguh berbahaya, kata Huru Hara Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita harus bersatu Mengapa terpecah belah dan harus tumpas-menumpas sendiri? Apakah Su Taijin percaya? Paman Su percaya kalau titah itu dari seri Baginda Hokong Maka dia terpaksa harus melakukan Hektometer, dengus huru hata Kalau aku bertemu dengan Su Taijin tentu akan kusarankan Agar diselidiki dulu kebenarannya dan jangan gegabah bertindak Karena besar sekali akibatnya Kemudian Huru Hara menghampiri salah seorang penghadang yang masih rebah di tanah Engkau minta mati atau hidup Ampun Ho Han, seru orang itu Baik, tetapi engkau harus memberi keterangan yang jujur Siapakah kalian ini? Hamba seorang jagoan dunia hitam yang melakukan pekerjaan untuk orang Ada orang yang mengupah hamba supaya membunuh Kong Chu itu Mengapa harus membunuh Kong Chu dasak Huru Hara? Hamba tak tahu Ho Han, kata orang itu Bohong bentak Huru Hara seraya mencekik orang itu Mau bilang terus terang atau tidak? Baik, baik Pada saat Huru Hara lepaskan cekikannya tiba-dua terdengar derap beberapa ekor kuda lari mendatangi dan pada lain saat muncullah lima penunggang kuda Yang di depan sendiri seorang pemuda cakap Hai, Bok Teh, mengapa engkau di sini? Tiba-dua pemuda cakap itu melesat turun dari kudanya dan menghampiri Bok Kian Oh, Su Heng, engkau juga datang, kata Bok Kian Ternyata pemuda yang datang itu adalah Su Hang Liang Karena Su Hang Liang lebih tua, ia memanggil Bok Teh, adik Bok, dan Bok Kian menyebut Su Heng, Ngkoh Su Seperti diketahui, Bok Kian itu keponakan Su Go Hoat dari istrinya Sedang Su Hang Liang itu juga keponakan, putra dan saudara tua Su Go Hoat Engkau dari mana Bok Teh ulang Su Hang Liang? Paman menugaskan aku untuk memberitahu pada Jenderal Ui Tekong untuk diajak menyerang Jenderal Cho Liang Giok Oh, apakah Jenderal Cho hendak memberontak menurut firman yang diterima Paman dari kerajaan? Memang begitu, kata Bok Kian Hektometer, makanya Makong Chu Putra Masu Ing Tai Hak Su mengutus kedua pengawal supaya aku bersama-sama menyelidiki gerak-gerik Jenderal Cho Oh, desuh Bok Kian, lalu bagaimana hasil penyelidikan Su Heng? Memang ada tanda dua Jenderal Cho hendak memberontak? Kata Su Hang Liang Apakah dia taklu kepada pasukan Cheng? Tanya Bok Kian Tidak Lalu mengapa dia hendak memberontak? Bok Kian heran Dia hendak membawa pasukan ke kota reja untuk membersihkan beberapa menteri yang katanya menjadi biang keladi dari kehancuran kerajaan Beng Oh, Bok Kian makin terkejut Lalu bagaimana pandapat Paman Su Gau Hoat? Tanya Su Hang Liang Saat ini Paman berada di kota Yang Chiu sedang menilik keadaan pasukan kita Tiba dua Paman menerima titah dari Baginda supaya mengajak Jenderal Ui Tekong untuk menggempur Jenderal Cho Liang Giok yang hendak memerontak Dan Paman lalu bertindak Rupanya Paman Su masih hendak merundingkan hal itu dengan Jenderal Ui Kemungkinan Paman akan menemui Jenderal Cho untuk mengetahui bagaimana pendiriannya yang sebenarnya Tampak Su Hang Liang kerutkan dahi Tetapi kalau sudah menerima firman dari kerajaan, seharusnya Paman dapat bertindak dengan tegas, tak perlu harus berunding lagi Ya, kata Bok Kian, tetapi Paman berpendapat, apabila masih dapat ditempuh dengan Jai On Damai sebaiknya digunakan Jalan Damai Itu lebih bijaksana dan menguntungkan Karena kalau sampai gempur-gempuran sendiri, tentu akan melemahkan kekuatan kita dan menguntungkan musuh Tetapi menurut penyelidikanku, memang Jenderal Cho sudah tak dapat dicegah lagi Dia hendak mengadakan pembersihan ke kota raja Ini sangat berbahaya Lebih baik sebelumnya dia harus lekas ditumpas dulu, kata Su Hang Liang Kurasa Paman Su tentu akan dapat bertindak dengan bijaksana, sambut Bok Kian Su Hang Liang hanya mendersuh Kemudian bertanya apa yang terjadi pada diri Bok Kian di tempat itu Bok Kian menceritakan apa yang dialaminya beberapa saat kemudian Untung pendekar huru-hara keburu datang kalau tidak, mungkin dia sudah mati Mana penjahat itu tanya Su Hang Liang Ketika Bok Kian memberitahu ketiga penjahat yang masih menggeletak itu Su Hang Liang memberi isyarat metu kepada kedua Orang kawannya dan mereka lalu merikampiri ketiga penjahat itu Orang yang hendak dipaksa mengaku keterangan oleh pendekar huru-hara tadi Begitu melihat Su Hang Liang, matanya terbelalak dan mulut pun berseru Su Kong, nih, terimalah Su Hang Liang menyabet leher orang itu dengan pedangnya Seketika putuslah nyawa orang itu sebelum sempat melanjut ke akata-katanya Tanda petik Kedua kawan Su Hang Liang tadi pun sarempak pada waktu yang bersamaan Sudah membersih kedua orang yang menggeletak di sebelah sana Su Kong Chu, mengapa engkau membunuh orang itu Tanya pendekar huru-hara yang kesima melihat tindakan pemuda itu Sehingga tak keburu menjagah Mengapa tidak? Bukankah dia hendak mencelakai Bok Chu Sahut Su Hang Liang Engkau telah menolong jiwa Bok Te dan aku yang menyempurnakannya Tetapi aku sedang menanyai keterangannya, kata huru-hara Perlu apa seru Su Hang Liang Sudah jelas mereka hendak mencelakai Bok Te Dalam suana perang seperti saat ini Tidak perlu kita harus bertele-tete memeriksa Kalau salah, terus bunuh saja Tetapi tadi kodargar dia memanggil nama Kong Chu Apakah bukan engkau tegur huru-hara dengan tajam? Aku putra keponakan Menteri Pertahanan Sugowat Taijin Sudah tentu banyak yang kenal Kemungkinan dia akan meratap minta Ampun aku tak ingin mendengar rocehan semacam itu lagi, kata Su Hang Liang Ah tetapi tindakan Kong Chu itu kurang bijaksana Lebih baik kalau kita periksa dulu orang itu sampai jelas Agar kita tahu siapa sesungguhnya yang hendak mengarah jiwa Bok Kong Chu Waktu ku periksa, dia mengatakan kalau dia diupah untuk membunuh Bok Kong Chu Tetapi belum sempat ku periksa lagi tahu dua Kong Chu sudah membunuh Kata huru-hara agak menyesali orang Sudahlah, urusan sudah terlanjur Lanjur masakan disesali lagi Orang yang hendak membunuh toh sudah ku bunuh Dan aku memang berhak untuk melakukan hal itu Huru-hara tak puas mendengar romongan pemuda itu Belum sempat dia membuka mulut Tahu dua ahlong sudah nyelonong Itu lancang namanya Su Hang Liang terkejut dan berpaling Ketika mengetahui yang mengatakan dia lancang itu seorang bocah kuncung Dia marah Hai, apa katamu bocah kuncung? Engkau lancang seru ahliong Eh, engkau berani mengatakan aku begitu karena engkau juga menghina engkauku Siapa yang menghina? Ketiga penjahat itu adalah engkauku yang menangkap Mestinya yang berhak mengadili adalah engkauku Eh, bocah kuncung, tahukah engkau siapa aku ini tahu? Su Hang Liang terlihat Engkau tahu diriku siapa aku kan tidak buta? Kalau sudah tahu mengapa engkau berani membacot Apakah itu salah? Ya, sudah tentu salah Orang yang berani mengatai seorang keluarga menteri harus dihukum Siapa keluarga menteri? Gila Bukankah engkau mengatakan kau tahu siapa diriku? Ya, aku tahu Masakan aku buta? Mengapa engkau tak mengerti kalau aku putra keponakan dari menteri sugo kuat yang kuasa besar? Aku tahu engkau ini seorang manusia, seorang pemuda Tetapi aku tak mau mengerti engkau putra kemanakan menteri besar atau bukan? Setan Engkau berani menghina? Jawablah, seru ahliong sambil bercekak pingang Apa hubungan soal di sini dengan menteri besar yang berkuasa itu? Ini kan urusan penjahat yang ditangkap engkau dan hendak diperiksa Mengapa engkau lancang membunuhnya? Bukte, siapakah bangsat kecil itu teriak Su Hang Liang? Adik dari leun heng ini, kata Bukian Hai, Bung, mengapa engkau tak dapat mengajar adikmu? Tanda tanya tegur Su Hang Liang Apanya yang harus diajar tenang? Dua huru hara menjawab Dia berani kurang ajar kepada aku Baik, kata huru hara, tetapi kita harus adil Kita bagi persoalannya Dia mengatakan engkau lancang, itu Memang kurang ajar Tetapi dia salah atau tidak? Engkau memang lancang atau tidak? Su Hang Liang terbeliat Aku bersedia menghukum kekurangan ajaran adikku Tetapi engkau pun harus mengaku bersalah, kata huru hara pula Gila teriak Su Hang Liang Engkau berani menghina aku? Siapa yang menghina? Bukankah engkau suruh aku menghukum adikku? Nah, begitulah syaratnya Kalau engkau mau mengaku salah, aku pun mau menghajarnya Sukong Chu, tiba dua salah seorang kawanan yang bertubuh tinggi besar Berwok dan bersimbak dada maju Tak perlu banyak membuang waktu dengan segala cacing dua begini Dengan tinjungnya yang sebesar buah kelapa Dia menghantam huru hara, cacing, dirasakanlah duk Huru hara terkejut tetapi marah juga terhadap si tinggi besar yang terlalu kasar itu Dia tangkis pukulan orang tinggi besar itu Bukian terkejut dan berteriak Dia khawatir huru hara akan menderita luka Tetapi alangkah terkejutnya ketika melihat kesudahannya Huru hara tersurut mundur selangkah Tetapi si tinggi besar itu menjelat sampai dua tombak jatuh jungkir balik dan akhirnya mencium tanah Sudah tentu hal itu mengejutkan sekali Orang tinggi besar itu bernama Taisan Menjadi pengawal Suhang Liang Dia bertenaga kuat sekali Siapa namanya yang asli orang tak tahu Tetapi karena perawakannya tinggi besar Dan gagah perkara Apalagi dia mengatakan bersal dari gunung Taisan Maka orang menyebutnya dengan nama si Taisan Suhorik Liang memelihara dua orang pengawal peribadi Satu si tinggi besar Taisan dan yang satu HWSC yang si pukulan pasir api Hunti Siang Melihat rekannya terpental sampai jungkir balik Terkejutlah Hunti Siang Cepat dia maju hendak menyerang huru hara Tetapi saat itu ahli Yong sudah maju Engkohku sudah menerima serangan kawanmu Sekarang akulah yang akan menghadapi engkau Bukian terkejut Dia melirik kepada huru hara dan menduga tentulah huru hara akan melarang anak itu Tetapi di luar dugaan huru hara tenang dua saja dan tak mengacuhkan hal itu Satan cilik Teriak Hunti Siang Engkau berani melawan aku? Tidak Sahup tahli Yong Mengapa engkau berani menghadang di mukaku? Aku tidak berani melawanmu Tetapi kalau engkau berani menyerang Terpaksa aku memelah diri Sahup tahli Yong Baik, aku memang hendak memberi hajaran kepada engkohmu dan engkau sendiri Ya, sebelum menghajar engkohku, hajarlah aku Kalau engkau memang dapat menghajar aku, baru engkau layak berhadapan dengan engkohku Karena jangankan hanya engkau seorang, sekalipun kamu semua maju bareng, tentu tak mampu NGA satu ahkan engkohku Sudah tentu pasir api Hunti Siang seperti orang yang kebakaran jenggot marahnya Setan cilik, engkau harus mampus Dia terus menyerang Dia terus menyerang tetapi ahli Yong berlari-larian menghindar dan berputar mengelilinginya Huruhara terkejut ketika merasakan angin pukulan orang Si Hun itu memancarkan hawa panas seperti api Memang dia percaya ahli Yong tak mungkin dapat dipukul tetapi ia kuatir anak itu tak tahan akan angin panas dari pukulan orang Sebelum dia sempat memikirkan daya untuk menoluk ahlong, tiba dua pula terdengar suara kuda berlari mendatangi Dan beberapa saat kemudian muncul dua ekor kuda yang dinaiki oleh seorang nona Yang satu mengenakan kain cadar hitam penutup mukanya dan satu seorang darah berwajah cerah Hai, Inmu Ai, engkau juga kemari Suhang Liang demi melihat gadis bercadar itu Ah, Inmu Ai, seru bokian pula Ternyata kedua gadis yang datang itu ada Su Tiau Ing dan darah pelayannya yang bernama Jui Liu atau yang biasa dipanggil ahli Huruhara teringat bahwa ia pernah bertemu dengan kedua gadis itu ketika singgah di rumah makan yang menyajikan bakpao berisi daging manusia dulu Melihat Su Tiau Ing, Putri Chaatik dari Menteri Su Gowat, Wijah Su Hang Liang seketika berubah terang-benerang Ia menghampiri gadis yang menjadi adik sepupunya, Inmu Ai, mengapa engkau tampak begitu tegang? Apakah di perjalanan engkau mendapat kelangguan? Tidak, Sahut Su Tiau Ing ringkas, aku mendapat perintah dari ayah untuk menyusul Wok Heng Oh, tentu penting sekali Ya, Sahut Su Tiau Ing, ayah hendak menyampaikan pesan kepada Jenderal Ui Tekong supaya mengerahkan pasukannya menahan serangan musuh di Soateng Soal Jenderal Chol yang giyok, ayah dapat mengatasi sendiri Ah, mengapa Paman menitahkan begitu? Kukira kita harus membersihkan tubuh kita dari setiap kaum pemberontak baru kita dapat kokoh menghadapi serangan luar Kalau hanya memikirkan serangan musuh tetapi tak lekas menindak orang dalam yang memberontak Kekuatan kita tentu lemah, kata Su Heng Liang Tetapi ku rasa Paman Su benar, tiba dua bokian menyanggah Aku percaya dengan kewibawaan dan kebijaksanaannya Paman tentu dapat menyadarkan Jenderal Chol supaya kembali kepada jalan yang benar Ah, umpama bisul, kalau hanya diobati tentu hanya kempes tetapi dalamnya masih kotor Lebih baik dipotong supaya kotorannya keluar bersih Demikian dia dengan Jenderal yang sudah menunjukkan tanda hendak merontak Mungkin Paman Su dapat menasehati dan dia pun mau tunduk Tetapi ku rasa hanya untuk sementara Apabila tiba saatnya yang tepat, dia tentu akan memberontak lagi Maka mumpung belum terlanjur, lebih baik sekarang ditumpas saja, kata Su Heng Liang Ya, memang itu lebih tegas, tiba dua sotioing berkata Imo Ai teriak bokian terkejut, bukankah? Engkau diutus Paman untuk menyampaikan pesan kepada Jenderal Ui Tekong? Ah, bokte, dalam mengutus kepentingan negara Setiap orang berhak menilai dan mempunyai pendirian Kita tak perlu ragu mengoreksi tiap langkah yang kurang benar Demi kepentingan negara, bantah Su Heng Liang Andaikan Imo Ai tak mau menyampaikan pesan itu kepada Jenderal Ui Tetap menunggu kedatangan Paman untuk bersama-sama menumpas Jenderal Yang berontak itu Jangan cegah bokian Imo Ai pribadi boleh tak setuju Tetapi perintah Paman harus dilaksanakan Harus? Siapakah yang mengharuskan aku? Su Heng Liang Bokian yang berwajah pulos, tampak melongno Dalam pergaulan dengan Su Tiao Ing, dia memang selalu mengalah Tak jarang dia mendapat muka asam, cibiran bibir dan cemohan dari adik misalnya itu Tetapi dia tetap sabar Kadang sidara pelayan ahli U yang sering membelanya kalau dia benar Tetapi terhadap Su Heng Liang, Tiao Ing memang lebih memberi hati Su Heng Liang lebih tampan, lebih pintar bicara, lebih pandai mengambil hati Anehnya, sidara pelayan ahli U tidak suka Ia lebih kasihan kepada Bokian yang jujur Bok T, engkau kan tahu bagaimana Wata Ing Mo Ai Kalau dia bilang tidak mau, biar ada geledek menyambar Dia tetap tak mau, seru Su Heng Liang dengan tertawa Secara licik, dia hendak menganjurkan supaya Tiao Ing tetap kukuh pada pendiriannya Tiba dua sidara pelayan ahli U berseru, Si O Chia, lalu bagaimana dengan pesan Tai Jin itu? Biarlah saja, sahut Tiao Ing ah, ku rasa kurang baik, Si O Chia, kata ah lo Tai Jin tentu marah dan kecewa Lain kali tentu tak mau mengutus Si O Chia keluar lagi Wah, berabikan Kelak kita tentu tak dapat keluar kemana-mana lagi Su Tiao Ing tertegun Apa yang dikata Liu itu memang benar Ayahnya memang memanjakan dia Tetapi kalau dalam urusan pemerintahan, Menteri Su Gow Huat itu sangat keras Siapa yang melanggar tentu dihukum Karena sekali keponakannya, Su Hang Liang, melalaikan tugas yang diserahkan kepadanya Menteri Su Gow HWA marah dan suruh keponakannya itu dijebluskan dalam penjara Setelah itu sebenarnya Menteri Su sudah tak mau menerima keponakannya lagi Tetapi karena engkauhnya datang meminta maaf dan Hong Liang juga berjanji takkan berbuat begitu lagi Menteri Su baru mau menerimanya lagi Ah Liu, jangan ikut campur bentak Hong Liang Tetapi engkauh Liang, Ah Liu memang benar Kalau ayah sampai marah, aku tentu dilarang keluar lagi Kata Tiao Ing lalu bertanya kepada Ah Liu Lalu bagaimana baiknya? Bagaimana kalau Syo Chia minta bantuan Bok Kong Chu balas Ah Liu? Ya, kata Tiao Ing, tetapi Bok Kong Chu, apakah engkau mau mewakili Syo Chia menyerahkan pesan Suta Ijin kepada Jenderal Ui Tanpa menunggu nonanya selesai berkata Ah Liu terus bertanya kepada Bok Kian Baik, Ah Liu, kata Bok Kian Sebenarnya Su Hang Liang hendak mencegah tetapi terlambat Ah Liu sudah meminta dan Bok Kian pun sudah menyanggupi Dia hanya terkejut Ah Liu meminta surat Menteri Sugohuat dari Tiao Ing dan diberikan kepada Bok Kian Tiba dua terdengar suara kuda berlari lagi Dan pada beberapa saat kemudian, muncul dua penunggang kuda Yang satu seorang nona cantik dan yang satu seorang wanita berumur tahun 1940-an tahun Kedua penunggang kuda itu berhenti di tempat rombongan anak dua muda itu Ih, nona ma, sahut Su Hang Liang seraya memberi hormat Nona itu mengerling pandang ke sekeliling lalu bertanya Engkoh Liang, siapakah nona cantik di sampingmu itu? Nol, maaf, aku lupa memperkenalkan Inilah adik Su Tiao Ing, puteri dari Paman Sugohuat Su Hang Liang memperkenalkan kepada nona itu Adik Ing, yang datang ini adalah Magyokcu Syo Chia, puteri Taihak Sumasu Ing Tayin Oh, maaf Mas Syo Chia, aku berlaku tak hormat Kata Tiao Ing seraya memberi hormat Magyokcu tertawa sinis, tak apa Su So Chia, ku tahu engkau tentu sedang sibuk dengan engkoh Liang Apa saja sih yang kalian bicarakan sampai dihadiri sekian banyak orang ini Habis berkata kembali Magyokcu mengeliarkan pandang memeriksa orang dua yang berada di tempat itu Ketika pandang matanya tertumbuk pada pendekar Huruhara, ia terkesiap kaget melihat dandanan pemuda itu Tetapi ketika memandang Ahliong, ia makin terbelalak Ternyata saat itu Ahliong deliki metu dan leletkan lidah kepadanya Ih, setan teriak Magyokcu Sekalian orang terkejut dan serempak mencurah pandang ke arah Ahliong yang tengah dipandang Magyokcu Mereka terkejut tapi pun geli ketika melihat Ahliong bergaya mempertunjukkan tampang setan itu Mas Syo Chia, dia seorang bocah liar, bukan setan Kata Suhang Liang lalu berteriak kepada Ahliong Hai, setan cilik, jangan kurang ajar kepada Puteri Taihaksu Ahliong menyeringai